Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing dan sekarang kita akan membahas tentang full detailing pada mobil Honda Freed mobil ini akan kita kerjakan mulai dari kolong kaki-kaki mobil akan kita bersihkan eksterior, kita poles dan kaca akan kita bersihkan juga mobil ini datang dalam keadaan yang bodinya terlihat kusam dan juga buram karena tertutup oleh baretan-baretan halus dan juga jamur kemudian untuk bagian sela-sela dari emblem mobil dan juga sela-sela bodi terdapat banyak sekali kerat kemudian untuk bagian interior mobil akan kita bongkar total bagaimana proses pembersihannya secara detail? saksikan terus dari awal sampai akhir jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya setelah selesai kita cek seluruh bagian interior dan eksterior serta fungsi-fungsi, sekarang lanjut saja ke proses undercarriage detailing pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya sekaligus roda cadangannya jadi kita bongkar agar nantinya saat proses pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil ini bisa kita lakukan secara lebih menyeluruh dan detail sehingga hasilnya bisa benar-benar maksimal setelah keempat roda kita bongkar kolong atau kaki-kaki nampak bergerak, kusam dan kotor sekali selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda yang menempel di kolong kaki mobil selamat menikmati selamat menikmati kotoran-kotoran pasir dan noda kerak yang ada di kolong mobil ini jika dibiarkan terus-menerus dalam waktu yang sangat lama bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi sehingga dapat menurunkan umur pada bagian bodi mobil selamat menikmati 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 lanjut ke proses pembersihan berikutnya menggunakan digraiser pembersihan menggunakan digraiser dan juga media kuas ini bertujuan untuk mengangkat kerak dan juga menghilangkan kotoran-kotoran ataupun noda yang ada di permukaan bagian bawah mobil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan setelah proses detailing kolong selesai Kita lanjut ke proses sampo kolong Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa degraiser Agar hasilnya maksimal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah bisa kita bandingkan velg atau roda Sebelum dan setelah kita bersihkan Velg atau roda yang sudah kita bersihkan Nampak bersih seperti baru lagi Terima kasih telah menonton Setelah selesai kita bersihkan Setelah selesai kita bersihkan lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali Pada proses pemasangannya pun juga sudah kita urutkan agar tidak tertukar dari yang depan ke belakang kanan ke kiri Sehingga masing-masing roda ini akan kembali lagi seperti semula dan pemiliknya tidak perlu bingung mana roda yang sudah dibalancing dan juga biasanya dirotasi oleh pemiliknya Terima kasih telah menonton! Next selesai di proses undercarriage detailing sekarang lanjut ke proses pembersihan seatbelt Untuk membersihkan seatbelt ini kita menggunakan hack pressure cleaner untuk membersihkan noda daki yang menempel pada seatbelt mobil Kotoran ini selain mengganggu pemandangan juga bisa mengganggu kenyamanan pada pemakainya Next selanjut lagi ke proses pembersihan pada ruang mesin Proses pembersihannya yang pertama menggunakan cairan degraiser Setelah kita degraiser nantinya akan kita lanjutkan dengan proses pembersihan menggunakan hack pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja Dengan tekanan yang cukup rendah ini bisa tetap membersihkan secara maksimal pada bagian ruang mesin dan juga tetap aman untuk mesin Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama atau pembersihan pada bagian seluruh bagian bodi mobil Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan debu-debu dan pasir ataupun noda yang ada di seluruh bagian bodi mobilnya Sebelum lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses dekontaminasi pertama selesai kita lanjut proses pengeringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke proses pembongkaran pada interior mobil kita akan bongkar mulai dari jok, karpet asal dan juga trim-trimnya plafon juga akan kita turunkan dan kita bersihkan secara manual pada proses pembongkaran ini kita harus lakukan dengan hati-hati dan juga teliti karena banyak sekali soket-soket kelistrikan dan juga sensor yang tertanam di bagian bawah mobil oh no selamat menikmati 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 selamat menikmati